Ilmu Pedang Pengejar Roh Jilid 29 Tiba-tiba saja Mengsauhwi Tingsan. Pada saat Mengsauhwi sedang menghentikan darah dan membuka totokan di kaki Liang Yeurong, dia baru sadar bahwa laki-laki itu tidak bisa bertahan lagi dan seakan-akan dia hendak jatuh. Liang Yeurong marah dan berkata, Untuk apa kau berpura-pura, kau kira aku tidak tahu bahwa ini hanya akal-akalanmu saja? Tapi begitu Mengsauhwi terjatuh, Liang Yeurong malah merasa terkejut dengan cepat dan memapahnya, tapi Liang Yeurong pun terluka, dia tidak sanggup memapah Mengsauhwi, akhirnya mereka berdua jatuh dan terguling-guling di tanah. Liang Yeurong merasa malu dan marah, akhirnya dia melampiaskannya dengan membentak, kau kenapa, dia berdiri tapi Mengsauhwi tetap terdiam tidak bergerak. Liang Yeurong langsung merasa terkejut dan panik, begitu dia melihat keadaan Mengsauhwi dia baru melihat ternyata bahu Mengsauhwi sudah penuh dengan darah, tapi darah yang keluar dari lukanya berwarna hitam, Liang Yeurong segera tahu bahwa pemuda ini telah keracunan, dia membelalakan matanya. Dengan lemas Mengsauhwi berkata, Nonarong, tolong cari obat penawarnya di balik pakaian penjahat itu, yang berwarna hitam untuk diminum, yang putih untuk Tolong aku. Kata-katanya belum selesai dia sudah pingsan lagi. Dengan terpincang-pincang Liang Yeurong berjalan menghampiri mayat Nijiang Hoa, terlihat posisinya terpaku oleh pedang di tanah, wajahnya terlihat sangat menakutkan, Liang Yeurong merasa takut, tapi dengan memaksakan diri, dia cepat mencari obat penawar, ada beberapa bungkus obat langsung dan ambilnya. Sambil mempelajari ilmu silat Liang Yeurong pun belajar bagaimana Kera menggunakan obat penawar. Dia membantu Mengsauhwi minum, juga mengobati lukanya, tidak lama kemudian baru terlihat darah hitam keluar dengan pelan-pelan dari luka yang menganga itu, darah yang tadinya berwarna hitam mulai berubah warna menjadi ungu kemudian menjadi kemerahan, Liang Yeurong tahu bahwa Mengsauhwi sudah selamat, dia menghela nafas panjang. Kemudian dia mengeluarkan obat luar dan dia membubuhkannya di luka Mengsauhwi dan juga di kakinya yang terluka. Sekarang luka-luka itu pun berhenti mengeluarkan darah. Mengsauhwi mulai sadarkan diri, dia duduk dan berkata, Nonarong, terima kasih kau sudah menolongku. Jangan begitu, kaulah yang telah menolongku terlebih dulu, kata Liang Yeurong dengan dingin, bila kau terus mengatakan bahwa aku yang telah menolongmu, berarti kita impas, karena waktu itu kau sudah menolongku, sekarang kita tidak saling berhutang. Mengsauhwi tertawa kecut, kemudian dia berkata, Nonarong, walau bagaimanapun kita adalah teman, mengapa bicara seperti itu? Kau ingin aku bicara seperti apa? Nonarong, bukan aku memintamu bicara seperti apa, melainkan dalam keadaan seperti apa Nona harus bicara. Mengsauhwi adalah pemuda yang mempunyai harga diri sangat tinggi, semenjak dia bertemu dengan Liang Yeurong dan mereka berteman, dia sudah banyak berubah, sekarang dia mulai belajar sedikit menjilat, dulu dia tidak merasakannya, tapi hari ini dia telah berjanji pada sore hari akan bertemu dengannya, tapi Liang Yeurong tidak menepati janjinya. Akhirnya dia hanya mondar-mandir di rumah Liang Yeurong, tapi Liang Yeurong hingga malam tidak kembali-kembali. Awalnya dia mengira bahwa dia sudah salah mendengar tempat perjanjian mereka, tiba-tiba dia teringat dengan Wu Kuan San, akhirnya dengan hati senang dia pergi ke sana, sewaktu dia sedang mencari Liang Yeurong, dia melihat Li Kuming yang sedang melarikan diri dari sana, akhirnya dia segera berlari ke tempat Liang Yeurong. Tidak disangka akhirnya nyawanya sendiri hampir terancam pada saat menolong Liang Yeurong dan dia mendapat perlakuan Liang Yeurong yang dingin kepadanya. Mengsawi benar-benar marah, dengan suara keras dan dingin dia berkata, Nona Rong, walaupun aku sudah melakukan kesalahan, tapi kurasa aku tidak berhutang apapun kepada Nona, Apakah kau mengira aku adalah seekor anjing mainan yang hanya bisa menggoyangkan ekornya? Liang Yeurong mendengar kata-kata mengsawi, akhirnya dia pun terpancing dengan kemarahan, Kau adalah Tuan muda dari kantor Giao Zenyuan, mana boleh menyebut dirimu sendiri adalah anjing mainan? Tuan terlalu membesar-besarkan saja, tapi tadi Tuan mengatakan tidak berhutang apapun kepadaku, sepertinya kau salah mengucapkannya. Dengan marah mengsawi berkata, Aku ingin tahu apa yang ingin kau katakan kepadaku? Tuan muda meng, apakah kau tahu siapakah aku ini? Liang Yeurong sangat marah, dia bertanya dan dia sendiri yang menjawabnya, Aku bukan Rong Yeulian, aku adalah Liang Yeurong dari kantor Giao Yangtai yang sekarang telah menjadi reruntuhan, semua ini karena olahayahmu, dendam keluarga tidak ada kompromi, walaupun Tuan muda meng tidak ikut dalam rencana pembunuhan itu, tapi kau berhutang sangat besar kepadaku, sekarang kau akan mengatakan apa? Kau sudah tahu jawabannya sendiri. Seperti ada geledek di siang hari, mengsawahui benar-benar terkejut hingga matanya melotot. Begitu Liang Yeurong selesai bercerita, gadis itu menangis terseduh-seduh, wajahnya bersimbah dengan air mata, membuat orang yang melihatnya menjadi kasihan. Mengsawahui merasa bingung, Tuhan, apakah semua ini benar? Apakah ayahku adalah orang semacam itu? Kata-kata Liang Yeurong tidak ada yang mencurigakan, dia menyamar menjadi laki-laki hanya sekedar bisa masuk ke kantor Biao Zenyuan. Ini. Begitu dia merasa tenang, dia melihat Liang Yeurong sudah lenyap entah kemana. Awan hitam dengan cepat menutupi langit, dan menutupi bulan sabit yang menggantung di atas langit. Dari kejauhan terdengar suara guru. Angin berhembus membawa wap basah, membuat orang menjadi berpikir, sebentar lagi akan turun hujan. Apa itu seperguruan? Apa itu kakak seperguruan? Melihat teman seperguruan mendapat musibah kau hanya tahu melarikan diri untuk menyelamatkan nyawamu sendiri, orang seperti itu apakah pantas menjadi kakakku? Dasar tidak tahu malu. Masih berani datang ke sini. Wajah Liang Yeurong memerah karena merasa malu, matanya bulat dan besar menatap Li Keming yang duduk di sebuah kursi, suara Liang Yeurong sangat besar seperti berteriak. Maksil Won yang berada di sisinya mencoba untuk menasihatinya, adik Krong, dia pulang untuk mencariku. Kata Liang Yeurong dengan suara meninggi, bila menunggu dia datang, aku sudah di. Kata-katanya belum selesai, dia menangis terseduh-seduh. Kata Maksil Won, adik Krong, jangan begitu, dia sudah mengakui kesalahannya, maafkan dia kali ini. Liang Yeurong dengan santai berkata, dia salah atau benar, aku tidak berhak memarahinya, gurulah yang bisa memutuskan apakah dia benar atau salah. Masalah memaafkan, jangan dibahas lagi. Maksil Won menggelengkan kepala dan berkata, adik Krong, hitung-hitung kakakmu ini yang meminta maaf langsung kepadamu. Masalah mengenai permintaan kakak, adikmu ini tidak pernah menolaknya, tapi masalah mengenai pendekar Li ini, maaf aku tidak bisa. Adik Krong, jangan marah-marah lagi, kita bicarakan nanti saja lagi. Maksil Won menghela nafas, dia menatap langit di luar dan berkata, ayahku tahu bahwa kau pernah bertemu dengan Laso Guan Yeen, tetualu, ayahku pernah memberitahu hal ini kepadaku, aku berharap malam ini kah suaranya semakin kecil. Cha, cha, suaranya ringan, pintu batu tertutup, di dalam seperti sebuah gua, gelap gulita. Liang Yeurong menyalakan api di sebuah kertas dan dia menuruni tangga, dengan suara kecil dia memanggil, Liang Yeurong ingin bertemu dengan tetualu. Di ujung sana ada suara yang berat berkata, masuklah. Pintu kamar terbuka, terlihat di atas kain tebal duduklah. Laso Guan Yeen, Lu Yeu Ewan. Liang Yeurong memberi hormat dan berkata, aku sudah mengganggu tetua yang sedang beristirahat, aku minta maaf. Anak baik, duduklah. Lu Yeu Ewan tertawa, Biksu Ksuan Gui, memiliki keterampilan tangan yang sangat liai, aku pun sempat tertipu oleh penyamaranmu, kau malah bisa menebak identitasku, bila dipikir-pikir lagi aku merasa malu. Liang Yeurong tersenyum dan berkata, aku tidak menutupi kelihayan keterampilan tangan milik perguruanku, tapi aku pun tahu ilmu silat keguruku masih berada jauh di bawah tema lu. Kau sangat pintar bicara, juga sangat lincah, pantas kau masih bisa bernafas di bawah hidung orang jahat yang berpengalaman, tapi kau sama sekali tidak dapat rendus oleh siapapun, Biksu Ksuan Gui entah mendapatkan rejeki dari mana sehingga bisa memperoleh murid yang begitu baik. Tema lu terlalu memuji, aku tidak bisa menerimanya. Katakanlah apa yang membuatmu datang untuk mencariku. Lu Yeu Ewan tertawa dan berkata lagi, kantor Biao Zenyuan menjadi kacau karena seranganmu yang hanya seorang diri dan sekarang keadaan kantor Biao Zenyuan sedang goyah, setelah itu apakah kau masih membutuhkan bantuanku? Liang Yeurong berkata, sejak terjadi musibah di Jalan Su, kejahatan Mengjuzong sudah diketahui oleh orang-orang dunia persilatan. Guruku takut tidak akan seperti pepatah yang berkata, jika anjing sudah terdesak dinding pun akan dilewatinya. Guru, menyuruhku menemui tema, harap tetua dapat membantuku menyelesaikan keadaan yang kacau ini. Lu Yeu Ewan menggoyangkan kepala dan berkata, dia sendiri tidak mau membereskannya, malah menyuruhku, benar-benar licik. Tema lu, guruku berpesan seperti itu kepadaku. Tapi bila tetua menolaknya, kami harus menuruti pepatah yang berbunyi, menurunkan lonceng harus menunggu orang yang mengikat lonceng itu. Lu Yeu Ewan tertawa dan berkata, kau benar-benar sangat lihai. Kau berhasil mengorek kekuranganku. Lu Yeu Ewan menarik nafas dan berkata lagi, benar, dulu aku dan muridku membantu Mengjuzong menjadi terkenal juga membantu dia mendirikan kantor Giao Zenyuan ini. Tapi begitu dia sudah menjadi kaya dan berhasil, dia malah melakukan kejahatan dan merusak dunia persilatan. Aku sulit melepaskan diri dari tanggung jawab ini, tapi aku ram di gua ini sudah 10 tahun lebih. Walaupun aku mengatakan bahwa aku menyukai sepi, tapi ini hanya untuk menutup pintu untuk berpikir. Tamo Lao Tzu, Tatmo Chousu, tinggal di gua selama 10 tahun lebih, akhirnya dia bisa membuat ilmu Xiaolin yang terkenal di mana-mana. Aku diam di gua ini selama 10 tahun lebih, tetap tidak bisa mencuci bersih kesalahan yang dulu. Walaupun Liang Yeu Rong mengetahui sedikit mengenai masalah Lu Yeu Ewan, tapi dia tidak begitu mengetahui sejelasnya. Lu Yeu Ewan yang berbicara sendiri, dia hanya bisa mendengarkan dengan diam. Kemudian Lu Yeu Ewan berkata lagi, tapi kata-kata gurumu juga tidak salah. Walaupun aku sudah lama tidak tahu mengenai dunia persilatan, tapi demi membereskan hal ini, terpaksa aku. Baru saja dia berkata sampai di sini, dia berhenti. Wajahnya terkejut, Liang Yeu Rong ingin bertanya, Lu Yeu Ewan sudah berkata, Jangan mengeluarkan suara, ada yang datang kemari. Liang Yeu Rong tahu ilmu silat Lu Yeu Ewan sangat tinggi. 20 tahun yang lalu dunia persilatan barat laut tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Melihat dia begitu tegang, Liang Yeu Rong merasa aneh. Kemudian dia mendengar lagi, ternyata benar ada orang yang datang. Tapi langkah orang itu berat, berarti ilmu silatnya biasa-biasa saja dalam hati dia berpikir, orang yang seperti itu, mengapa bisa membuat dia begitu terkejut? Tiba-tiba ada suara yang berbunyi. Tangan Lu Yeu Ewan sudah bergetar, tiga titik bintang sudah dilemparkan ke arah yang berbeda, tapi tenaganya sangat kuat. Liang Yeu Rong terpaku, dulu dengan sedikit tanah, dia bisa menotok nadiku. Tapi sekarang dia sudah mengeluarkan tiga senjata rahasia dengan tenaga dalam yang kuat, apakah yang datang adalah musuh yang kuat? Senjata rahasia dilempar seperti batu yang tenggelam ke dasar laut. Langkah orang itu tidak berhenti. Jangankan Liang Yeu Rong, wajah Lu Yeu Ewan pun berubah. Metro Lu Yeu Ewan mengeluarkan sorot galak dan membentak, siapa? Aku. Suara menghilang, ada seseorang yang masuk. Tidak. Sebenarnya ada dua orang. Orang yang satu lagi berada di ketiak orang itu. Dia adalah pendekar berbaju hijau, Mazal Ling. Yang dia tangkap hidup-hidup itu adalah posilat nomor satu di kantor Biao Zenyuan, Le Iki. Liang Yeu Rong terkejut dan juga senang. Dia berteriak karena terkejut, dia ingin maju untuk menyapa tapi melihat sikap Lu Yeu Ewan dan Mazal Ling, dia berhenti melangkah. Dia hanya berkata, Paman ma, kau juga datang kemari? Mazal Ling hanya mengangguk kepada Liang Yeu Rong. Dia tertawa kepada Lu Yeu Ewan dan berkata, Sudah lama kita tidak bertemu dan baru bertemu sekarang, kau sudah melemparkan senjata rahasia, apakah hadiah itu tidak terlalu besar? Sambil berbicara dia sudah membuka telapak tangannya dan mengeluarkan tiga buah senjata rahasia. Tapi Lu Yeu Ewan tetap diam hanya dengan dingin berkata, Kau, kau datang untuk apa? Kau berani masuk ke tempat aku berlatih ilmu silat selama ini, apakah ini tidak salah? Mazal Ling terpaku dan berkata, Pendekar Lu, kau salah, yang masuk ke tempat latihan ilmu silatmu bukan aku tapi dia. Dia melonggaran tangannya, tubuh Le Iki yang besar sudah terlempar ke bawah. Dia jatuh dengan suara berdebom tapi Le Iki sama sekali tidak bergerak, sepertinya nadi-nadi pentinya sudah ditotok. Kau selalu mempunyai alasan yang kuat, kau sudah berdiri di sini masih tidak mengakuinya, apakah aku yang bersalah lagi? Wajah Lu Yeu Ewan dingin seperti air. Mazal Ling tertawa dan berkata, Aku hanya lewat di tempat ini, tapi orang ini dengan sembunyi-sembunyi masuk ke tempatmu, sepertinya dia bukan orang baik-baik. Aku membantumu menangkap dia, apakah aku salah melakukan tindakan ini? Taman bunga yang berada di belakang kantor Biao Zenyuan, bukan jalan masuk ke kantor pemerintahan. Kata-kata Mazal Ling bahwa dia melewati jalan ini benar-benar tidak masuk akal, tapi dia benar-benar sesudah menangkap Le Iki yang akan masuk. Alasannya sangat kuat. Lu Yeu Ewan yang tidak pandai bicara, sekarang dia lebih-lebih tidak bisa menjawab, wajahnya memerah. Liang Yeu Rong yang berada di pinggir melihat keadaan itu sudah bisa menembah hubungan antara kedua tetua ini ada sedikit keanehan. Dia ragu kemudian berkata, Dua tetua, aku masih ada keperluan lain, aku pamit dulu, dia membalikan badan dan berlalu dari sana. Lu Yeu Ewan dan Mazal Ling tidak bicara satu katapun. Begitu pintu gua tertutup dan Liang Yeu Rong sudah pergi dari sana, dia segera mengambil kursi dan duduk. Dengan pelan dia berkata, Adik seperguruan Lu, persoalan ini sudah berlalu beberapa puluh tahun lalu, apakah kau masih membenciku? Dengan dingin Lu Yeu Ewan menjawab, Harap Tuan lebih hormat kepadaku, siapa adik seperguruamu? Di sini tidak ada orang lain hanya ada pendekar Lu yang aku maksud. Mazal Ling tertawa dan berkata, Adik, waktu itu aku masih muda, aku masih merasa malu, tidak tahu bahwa hal ini akan membuat kita berpisah sekian lama, empat puluh tahun ini aku mencarimu kemana-mana. Hatilu Yeu Ewan bergetar, dia meneteskan air mata. Di gua sangat sepi, jarum jatuh pun sepertinya bisa terdengar. Kenangan masa lalu membuat kedua tetua itu mengenang kembali ke empat puluh tahun yang silam. Perpustakaan Meng Juzong yang besar dan mewah. Anak dan ayah saling berhadapan. Wajah mereka dingin seperti es, mereka seperti dua orang musuh yang akan bertarung. Diam. Diam dengan lama. Setelah lama akhirnya Meng Juzong menghela nafas panjang dan duduk kembali di kursinya yang besar. Dengan marah dia berkata, anak hui, kantor Biao Zenyuan akan berjalan sampai di sini, ayahmu sudah merasa sangat lelah. Kau adalah anak laki-lakiku satu-satunya dari keluarga Meng. Ayah ingin memberikan usaha ini kepadamu, tidak disangka kau. Meng sawi memotong kata-kata ayahnya, dengan dingin dia berkata, Apakah hanya urusan kantor Biao yang akan diserahkan kepadaku? Mungkin ayah juga akan menyerahkan dosa-dosa ayah yang penuh gelimang darah. Kurang ajar, kau. Meng Juzong ingin marah, tapi dia berpikir lagi dan ditahannya kemarahan yang siap meledak. Dulu dia hanya tahu bahwa putranya tidak mau bekerja, walaupun ilmu silatnya tinggi tapi dia seperti anak orang kaya yang tidak mau tahu apa-apa. Sekarang tiba-tiba dia mendengar kata-kata putranya dia merasa sangat kaget dan bertanya, Anak Hui, apakah di luaran sana kau mendengar orang lain menjelek-jelekan ayahmu? Benar, banyak yang membicarakan kelakuan ayah, tapi aku kira itu bukan hanya sekedar menjelek-jelekan ayah. Apa hati Meng Juzong bergetar dan berkata, Kau mengira ayahmu ini adalah orang yang berdosa kepada dunia persilatan? Bagaimana kelakuanmu sendiri, ayah sendirilah yang paling tahu, mengapa harus bertanya kepadaku? Meng Juzong benar-benar terkejut. Dalam hati dia berpikir, binatang ini, dia sudah tahu seberapa dalam. Ksiang Jun meninggalkan rumah, anak Fang juga begitu, jangan-jangan dia juga akan meninggalkan aku? Dia berpikir sebentar dan berkata, Anak Hui, aku mendirikan kantor Biao Zen Yuan ini sudah 20 tahun, bisnis besar dan kecil pun sudah kita terima puluhan kali. Bisnis yang berdiri di ujung golok adalah bisnis berdarah, pasti ada perselisihan dengan teman golongan putih atau hitam. Mulut orang banyak dan bergosip yang bermacam-macam. Ibu dan adikmu juga sepertinya mendengar gosip-gosip yang tidak benar dan mereka pergi meninggalkan rumah, kau jangan seperti mereka. Meng Juzong dengan penuh perasaan menceritakan semuanya, semuanya sebenarnya bisa membuat orang menjadi terharu. Tapi Meng Sao Hui menjawab dengan dingin, bagaimana aku harus berbuat melihat perbuatan ayah yang penuh dengan dosa? Hati Meng Juzong bergetar dan berteriak, Apa? Menurutmu ayahmu ini bersalah dan juga berdosa? Meng Sao Hui terdiam dan tidak menjawab. Meng Juzong tidak tahan, putranya juga bersikap diam. Dia berdiri dan membentak, Kau, kau, apa yang sebenarnya kau inginkan? Meng Sao Hui mengangkat kepalanya, matanya penuh air mata. Dia berkata, putramu ini hanya ingin mendengarkan kata-kata jujur dari ayah. Perasaan Meng Juzong bergetar. Dia duduk kembali ke kursinya dan berpikir, sepertinya dia sudah mengetahui sesuatu. Leiki bisa dipercaya olahku, tapi dia juga terlalu banyak tahu Anak Hui akrab dengannya. Sekarang tiba-tiba dia menghilang, apakah semua ini ada hubungan dengan perubahan Anak Hui? Meng Juzong berbalik bertanya kepada putranya, Anak Hui, apakah kau tahu kemana ibumu pergi? Meng Sao Hui menggelengkan kepala. Apakah sebelum pergi dia mengatakan sesuatu kepadamu? Meng Sao Hui tetap menggelengkan kepala, dia tidak berbicara. Sangat aneh. Kecuali ibumu, kata-kata siapa yang bisa membuatmu begitu percaya dan membuatmu berani memarahi ayahmu? Meng Juzong tadinya ingin menanyakan keberadaan Leiki. Dia mendengar Meng Sao Hui berkata, Ayah, bukan kata-kata dari orang terdekat yang bisa dipercaya. Ayah harus tahu kertas tidak akan bisa membungkus api. Hal-hal yang sudah terjadi, lebih baik ayah ceritakan saja. Anakmu ini sudah bukan anak kecil lagi. Sekarang di kotalan Zhou semua sedang ribut, semua menunjuk kepada kesalahan ayah. Apakah anakmu tidak percaya kepada mereka? Meng Juzong terkejut dan berkata, apakah orang-orang Lan Zhou berbicara dengan kata-kata yang melukai perasaan ayah? Kata Meng Sao Hui, Ayah, mengapakah selalu menganggap orang lain begitu jahat? Jujur saja, di dunia persilatan orang yang melindungi ayah masih ada tetapi bukti sudah begitu kuat, bagaimanapun ayah membantah, itu tidak akan bisa membuat orang percaya. Apalah yang mereka katakan tentang kesalahan ayah. Inilah yang harus ku dengar dari mulut ayah sendiri. Meng Juzong sudah merasakan rencana busuknya sudah diketahui oleh orang-orang dan putranya sendiri. Meng Juzong berpikir lama, wajahnya semakin cemberut. Akhirnya dia menarik nafas dan pelan-pelan berkata, Anak Hui, Ayah tidak mau membohongimu lagi, tapi aku harap kau harus tahu tentang kesulitan ayah. Meng Sao Hui memberi secangkir teh kepada ayahnya. Meng Juzong menarik nafas dan berkata, Anak Hui, sejak kecil ayah hidup dengan susah. Ayah dibantu oleh guru ibumu membangun kantor Biao Zenyuan ini. Karena dibantu oleh orang-orang kantor Biao maka bisnis ayah semakin besar. Sebenarnya ayah harus tahu batas, tapi hal ini tidak. Dia tampak ragu tapi dia melanjutkan menceritakan tentang dirinya karena ingin mendapat keuntungan yang lebih besar. Maka dia bersekongkol dengan golongan hitam Long Nan San Siong dan merampok Biao. Hanya pelaku utama yang dia katakan yaitu Si Macam Hitam, Wang Guai. Dia takut Meng Sao Hui akan curiga, sengaja dan menyebut nama Wang Guai. Karena dia mengira Meng Sao Hui sama sekali tidak berpengalaman, apalagi Wang Guai sekarang ini sudah mati, tidak ada yang bisa mendapatkan buktinya. Tapi masalah si laba-laba terbang, Han Wu Niang dan si Sempo Abesi, Senzong Yuan dia tutup-tutupi. Walaupun Meng Sao Hui sudah tahu sebelumnya, tapi dia tetap merasa terkejut, sehingga membuat dia melotot. Begitu ayahnya berhenti bicara, dia bertanya lagi, kalau begitu berarti yang membunuh Tektua King Ngui Yuan dan membunuh Tektua Liang pemilik kantor Biao Yang Tai, ayah ikut serta dalam rencana ini? Meng Juzong tidak menyangka dua hal yang paling dia takutkan akan diketahui bahkan ditanya oleh putranya. Dia tidak menjawab tapi akhirnya dia mengangguk juga. Meng Sao Hui terkejut hingga berteriak, ayah, kau, kau mengapa kau melakukan semua persekongkolan ini? Begitu berteriak dia terdiam lagi. Diam berarti dia merasa sedih dan malu. Air mata penyesalan membasahi wajah ayah dan anak. Pikiran mereka seperti bergelombang juga seperti kosong. Setelah lama, Meng Juzong menghela nafas panjang, dia berkata, Anak Hui, semua masa lalu adalah kesalahan ayah, aku berharap kau mau memaafkanku. Suara Meng Juzong sedikit serak dan gemetar sepertinya dalam waktu singkat tiba-tiba dia berubah menjadi tua. Dia melihat Meng Sao Hui tidak menjawab, hanya mengangguk. Meng Juzong tertawa kecut. Walaupun tertawa tapi dia seperti akan menangis. Dia berkata, Anak Hui, kau bersikap seperti itu terhadap ayah, ayah pun sudah merasa puas. Hari ini ayah menyuruhmu datang kemari karena ada satu hal yang ingin ayah sampaikan. Harap kau bisa menyetujuinya. Meng Sao Hui melihat wajah ayahnya dan berkata, Katakan saja ayah, hanya aku akan setuju. Meng Juzong berkata, Anak Hui, Walaupun ayah belum tua tapi aku sudah merasa lelah, ayah berharap kau bisa menerima tanggung jawab dari ayah untuk menjadi ketua Biauzniwan. Bilakah setuju ayah akan memberitahukan hal ini kepada dunia persilatan, setelah itu ayah akan menutup pintu dan mengundurkan diri dari dunia persilatan. Orang-orang dunia persilatan menganggap peristiwa ini adalah hal besar. Pada hari itu orang yang bersangkutan tersebut akan mengundang teman dan saudara serta orang-orang dunia persilatan menjadi saksi dan mencuci tangan di baskom mas. Berarti orang tersebut sudah meninggalkan dunia persilatan, dendam masa lalu atau sekarang semua dianggap selesai. Walaupun dia memiliki dendam dengan orang lain, itu pun tidak boleh dibalas. Rencana mengjuzong seperti ini hanya untuk melarikan diri dari tanggung jawab kepada dunia persilatan. Mengsauhui sama sekali tidak menyangka bahwa ayahnya akan berkata seperti itu. Dia ragu dan berkata, hal ini sangat penting, putramu sulit untuk menjawab, harap ayah memberi waktu untukku supaya bisa berpikir dengan matang, nanti aku akan memberitahu kepada ayah bagaimana jawabanku. Anak hui, kau harus tahu bahwa hal ini sangat penting, jangan beritahu atau merundingkan hal ini dengan orang lain. Putramu bukan anak kecil lagi, semuanya biar aku sendiri yang mempertimbangkannya. Kalau begitu itu lebih bagus. Mengsauhui pamit pulang. Mengjuzong tertawa licik. Otak orang seperti badan orang. Biasanya jarang mengurusi hal penting, begitu banyak hal yang harus dia selesaikan, benar-benar membuat mengsauhui kalang kabut. Sudah beberapa hari ini banyak hal penting yang dulu belum pernah terjadi datang secara beruntun. Hal-hal ini terjadi di depannya, memaksa dia untuk mengambil keputusan dan juga harus menyelesaikannya. Semuanya harus dilakukan dalam waktu begitu singkat, mana bisa dia bertahan? Mengjuzong sendiri mengakui dosa-dosanya. Walaupun dia menceritakan sebagian tapi itu sudah cukup banyak yang mengsauhui ketahui, setiap dosa ayahnya seperti petir atau guntur yang menyerang otak mengsauhui, membuat dia pusing tujuh keliling. Kejahatan mengjuzong tidak bisa diterimanya, apalagi ayahnya ingin menutup pintu untuk mencuci golok. Kelakda akan menjadi ketua Biao Zen Yuan yang begitu besar berarti tidak akan menerima warisan ayahnya yaitu menerima masalah yang menumpuk di kantor Biao Zen Yuan. Yang lebih berat lagi dia harus menerima hutang darah dan dosa-dosa yang belum terbayarkan oleh ayahnya. Putra meneruskan usaha ayah, itu sudah pasti tapi, karena mengsauhui berpikir terus membuat kepalanya pusing dan dia pun minum arak untuk menghilangkan stres. Siang hari. Dia minum beberapa cangkir setelah itu dia tidur tapi begitu terbangun dia malah bertambah khawatir dan pikirannya masih kacau. Dengan pelan dia berjalan ke taman bunga di belakang rumahnya. Angin musim gugur sudah mulai terasa dingin, tapi dia merasa panas. Tiba-tiba di depan gunung buatan, di balik semak-semak ada sebuah bayangan berwarna ungu. Melihat bayangan itu dia tahu bahwa itu adalah bayangan ibunya. Mengsauhui sangat senang, segera dia mengejar tapi bayangan itu sudah menghilang. Dia merasa aneh, apakah itu ibu? Kalau dia bersembunyi di taman bunga, mengapa begitu lama tidak ada seorang pun yang melihatnya? Tapi itu ibuku sendiri, tidak mungkin aku salah lihatnya. Walaupun ilmu silat ibu sangat tinggi dan lincah, tapi tidak mungkin tiba-tiba menghilang di tengah-tengah taman bunga. Dia mencari tapi tetap tidak bisa menemukannya. Begitu dia membalikan badan ingin pulang, dia melihat dinding gunung buatan itu terlihat tidak alami. Dia merasa curiga. Dia melihatnya dari dekat, ternyata rumput yang berada di gunung buatan itu berjatuhan seperti pernah diinjak orang. Dalam hati dia berpikir, kelihatannya di sini adalah tempat rahasia, mengapa dulu aku belum pernah melihat? Dia ragu, tapi tetap mencari tombol pintu. Hanya dalam waktu singkat dia berhasil menemukannya. Pintu batu itu ditekannya dan terbuka. Di hadapannya ada tangga untuk berjalan ke bawah. Dia kaget dan berteriak dan segera masuk. Ada sebuah jalan yang gelap. Dia ragu dan berdiri. Suara tua tapi penuh tenaga berkata, apakah itu adalah anak hui? Cepat masuk. Mengsauhwi terpaku, siapakah dia? Dia tahu namaku, tapi aku tidak mengenalinya. Sekarang matanya sudah terbiasa dengan kegelapan. Dia melihat di ujung jalan ada sebuah lampu kecil. Dia ragu tapi tetap berjalan menuju ujung lorong. Dia membuka pintu kamar batu itu. Di depannya sudah ada seorang nenek yang sedang duduk di bawah. Wajahnya tersenyum dan berkata, Oh, anak hui, kau sudah tinggi dan dewasa, kau benar-benar tampan. Mengsauhwi melihat dia begitu penuh dengan perasaan, membuat dia merasa lebih aneh lagi dan berkata, Nenek, siapa Anda? Mengapa aku tidak mengenalmu? Nenek itu berkata, waktu lewat begitu cepat. Dulu aku menjagamu sewaktu kau masih bayi. Kalau bukan karena kita bertemu di sini, aku tidak akan mengenalmu, kau juga tidak akan mengenalku. Mengsauhwi merasa hatinya bergetar, dia bertanya, Nenek, bagaimana aku harus memanggilmu? Wajah nenek itu penuh dengan senyum, dia berkata, Panggil saja dengan nenek guru atau nenek juga boleh. Dalam hati dia berpikir, kau tidak tahu sebenarnya kau harus memanggilku nenek dari ayahmu. Hanya saja kau mempunyai ayah yang tidak bisa dibanggakan. Hati mengsauhwi bergetar. Dia belajar ilmu silat, dia belajar ilmu silat dari ayah dan ibunya. Sedangkan kakek guru dari ayah sepertinya bukan, tapi nenek tua ini mengaku bahwa dia adalah nenek mengsauhwi. Dia segera teringat kepada guru ibunya yang belum pernah diatemui, Laso Wuguan Yein. Dengan cepat dia berlutut dan berkata, Nenek guru, aku memberi hormat kepada Anda. Orang tua itu adalah Lu Yeu Ewan. Dia tertawa dan berkata, Anak baik, duduklah. Kita nenek dan cucu lebih baik mengobrol dulu. Mengsauhwi segera duduk dan berkata, Nenek guru, dulu ibu mengatakan bahwa nenek sudah pergi jauh, tidak disangka nenek bersembunyi di sini. Walaupun nenek senang menyepi, tapi nenek pun harus sering menengok kami. Anak muda selalu tidak bisa menjaga rahasia. Aku sudah berencana ingin bersembunyi, mana boleh aku menengok kalian sering-sering. Tapi ibumu tetap sering datang untuk menengokku. Bila tidak aku makan apa? Aku bukan Dewi, aku harus makan sehari tiga kali. Lu Yeu Ewan terus tertawa. Mengsauhwi juga tertawa, dalam hati dia berpikir, sepertinya nenek sudah tahu bagaimana perjalanan ayahku. Misalnya dia ingin menyepi, dia tidak perlu bersembunyi di sini. Dia yang mendirikan kantor Biao Zenyuan tapi dia tidak bisa mengurus Biao Zenyuan. Kesedihannya ini pasti tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mengsauhwi terdiam sebentar dan berkata, Nenek, umur nenek sudah tua. Gua ini lembab dan dingin, cucumu sudah tahu bahwa nenek berada di sini, aku akan mengundang nenek keluar dari sini. Lu Yeu Ewan menggelengkan kepala dan berkata, Tidak, aku berada di sini sudah 20 tahun. Aku sudah terbiasa, apalagi aku menikmati kehidupan di bawah tanah. Kebaikanmu aku terima dengan senang hati. Mengsauhwi memberi hormat dan berkata, Nenek, cucumu baru belajar membereskan masalah-masalah berat, aku ingin nenek membantuku. Lu Yeu Ewan terpaku dan berkata, Apa, kau ingin membereskan masalah besar apa? Terima kasih telah menonton! Terima kasih.